Intro Bangunan-bangunan masjid Berdiri megah di setiap sudut kota Menahbiskan Nusa ini Sebagai Pulau Seribu Masjid Pada kehidupan masyarakatnya Masih melekat kuat kearifan Budaya warisan leluhur Pulau Lombok Kecantikannya Telah memikat saya Untuk datang mengeksplorasi Pulau Lombok Sebuah pulau yang jaraknya Begitu berdekatan dengan Pulau Dewata Bali Dan juga memiliki sedikit banyak Persamaan dengannya Jadi bukanlah hal yang aneh Apabila saya pernah mendengar Sebuah pameo yang mengatakan bahwa Apapun yang ada di Bali pasti juga ada di Lombok Tetapi Lombok Terutama kehidupan Dan juga budaya suku Sasak Memiliki sebuah ciri khas yang mampu mengundang wisatawan-wisatawan mancanegara Untuk menghampirinya Dan saya sekarang sudah menjejakan kaki saya di tanah pulau ini Sebuah pulau yang sering disebut-sebut dengan nama Pulau Seribu Masjid Dan saya sudah siap untuk dikejutkan oleh pesonan Terima kasih telah menonton! Perjalanan saya ke Pantai Mangsit ini akan menjadi pengalaman Dan juga mungkin hobi baru saya Karena ini adalah kali pertama saya akan mencoba olahraga surfing Pantai Mangsit Berjarak tempuh sekitar 15 menit dari Pantai Senggigi di Lombok Barat Dari pantai ini bisa memandang Gunung Agung di Pulau Bali yang berada di seberang lautan Pantai Mangsit memang bukan lokasi terbaik bagi peselancar profesional Tapi karakter pantai dan ombaknya sangat cocok bagi mereka yang ingin belajar surfing Pantai Mangsit juga menjadi pilihan wisatawati asal Perancis Jane Yang sedang mengikuti kursus surfing di Pantai Mangsit Pantai Mangsit Pantai Mangsit Pantai Mangsit Pantai Mangsit Karena arus tidak terlalu keras, dan dekat dengan pantai. Jadi memang bagus untuk pemula. Mau ikut, Kapong? Boleh. Saya akan menunjukkan lagi bagaimana berdiri dan bagaimana berdiri di atas pantai. Sebelum masuk ke air, lebih dulu belajar dengan papan direkatkan di atas pasir pantai. Gerakan dasar yang harus dikuasai adalah bagaimana cara mengayu papan dan belajar berdiri. Gerakan pedal itu dilakukan dengan cara dari diangkat, lalu seperti gerakan berenang, harus sedekat mungkin dengan papan selantia, karena semakin jauh tenaganya akan semakin hilang. Yang selainnya adalah gerakan berdiri. Gerakan berdirinya itu, satu hal yang harus diperhatikan adalah, kita harus mengetahui kaki mana dari kita yang paling kuat. Jadi kalau misalkan yang paling kuat seperti saya, kaki yang paling kanan, kaki kanan saya, maka kaki kanan saya harus berada di belakang untuk menjadi tumpuan. Sepertinya Posisi lutut agak membungkuk dan badan juga agak membungkuk dan tangan direnggangkan ke depan. Dan mata harus terpuju ke depan terus untuk menjaga keseimbangan. Setelah memahami teori gerakan dasar, saat yang sekarang mencoba praktik langsung di air. Praktik sesungguhnya ternyata tidak semudah teori. Untuk mengayuh papan ke tengah saja, sudah cukup menguras tenaga. Selanjutnya, belajar mengatur keseimbangan dalam posisi tidur di atas papan. Berbeda dengan saya, Jane yang sudah pernah belajar surfing sebelumnya, sudah mulai bisa meluncur di atas papan. Surfing sangat menyenangkan dan menantang. Dan sulit. Sulit buat saya karena ternyata saya adalah orang yang memiliki keseimbangan yang cukup buruk. Jadi tadi saya menghabiskan satu jam, diajarin cara untuk, belum berdiri ya, tapi diajarin cara untuk mempertahankan keseimbangan ketika saya sedang tidur di atas board. Dan itu sangat sulit. Tapi, saya sangat merasa tertantang. Sekarang saya cuma mau istirahat sebentar, dan habis itu saya akan kembali lagi ke laut, dan saya akan mencoba untuk berdiri dan melakukan surfing. yang sebenarnya. Kayaknya kita di sana sudah hadir sejam kali ya, tapi saya masih belum bisa berdiri, cuman mudah-mudahan nanti abis ini kita lanjut lagi, terus nanti saya bisa mengangkat balik. Jadi, yang perlu ditematikan, pinggang ke bawah, masih kelihatan tegang. Coba santai, lebih santai, lebih relax. Beberapa trik kita coba nanti, agar bisa berdiri. Mungkin itu yang kita coba nanti. Dan bagaimana dengan Anda, Jain? Saya suka. Itu sangat bagus. Oh, Anda punya sesuatu yang harus berkata. Ya, tunggu, tunggu, tunggu. Bahasa Indonesia berkata, saya suka surfing. Saya suka surfing. Itu bagus. Itu bagus. Itu yang luar biasa. Saya juga dengar satu hal, katanya, bulan purnama itu adalah salah satu waktu yang tepat membangun surfing. Indikator. Ya, indikator. Jadi, indikator kita untuk, karena kebanyakan ombak di bagian utara, sendiri, itu pada saat high tide, pada saat air pasang. Jadi, indikator air pasang, ketika pulmon. Ketika ada pulmon, berarti air besar, ombak biasanya ada. Itu pun tergantung dari arah angin. Jadi, onshore atau offshore. Offshore, ketika angin membelakai ombak, mendorong ombak, dia rusak. ketika dia melawan ombak, ini yang de-base. Jadi, biasanya de-base itu pun tergantung dari arah arus. Ini juga yang menunjukkan karakter ombak. Upaya keras saya akhirnya membuahkan hasil. Setelah awalnya jatuh, bangun di kerjam ombak, akhirnya saya mampu berdiri untuk pertama kalinya di atas papan surfing. Akhirnya saya berhasil berdiri di atas papan dan mengikuti arus yang di lempar oleh ombak sampai ke tepi pantai. Dan itu sangat membanggakan buat saya. Karena dari sekian banyak attempt yang gagal, dari sekian banyak percobaan yang gagal, akhirnya saya berhasil melakukan surfing yang sebenarnya. I love to surf. Perjalanan saya di Lombok memberikan sebuah pengalaman yang sangat unik. Dan juga mengajarkan saya banyak hal tentang pulau ini. Saya juga banyak sekali terinspirasi oleh para insan yang telah mendedikasikan dirinya untuk melestarikan budaya dan istiadat yang mereka punya agar tidak hilang ditelan oleh waktu. Dan satu lagi, pesona alam bumi selaparang adalah sebuah mutiara yang begitu berkilau dan mampu memikat hati siapapun yang melihatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.